Deretan HP Infinix terbaru di 2024 mampu menarik perhatian pengguna HP di tanah air. Harga HP Infinix yang terjangkau dengan spesifikasi apik menjadi alasan utama. Jadi wajar bila HP Infinix kini banyak diminati konsumen. Nah berikut ini gadget MD telah rangkumkan deretan harga HP Infinix lengkap dengan harga dan spesifikasinya masing-masing. Infinix turut membawa ponsel pintar lainnya yang lebih terjangkau selain Hot 40 series ke Indonesia, yaitu Infinix Smart 8 Pro yang dibanderol seharga Rp 1,3 jutaan. Ponsel pintar ini didukung oleh chipset dari Mediatek, yaitu Helio G36 dan dipadukan dengan konfigurasi memori RAM 8GB serta ROM 128GB berjalan dengan sistem operasi Android 13 Go version. Sama seperti Hot 40 series yang baru meluncur, Smart 8 Pro juga memiliki kemampuan RAM ekspansion hingga 16GB dan memorinya dapat ditambah dengan kartu SD hingga 2TB. Menariknya ponsel ini hadir dengan tampilan punch hole yang biasanya diadopsi ponsel-ponsel kelas mid-range dan kelas atas. Pada sisi kamera, ponsel ini mengusung dual camera 50MP yang telah dilengkapi kecerdasan buatan. Lalu untuk kamera depannya hadir dengan lensa 8MP sel. Menjaga ciri khas Infinix, ponsel ini menggunakan baterai besar yaitu 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya 10W. Infinix baru saja mengumumkan peluncuran dari varian ponsel Infinix Hot 40i. Perangkat ini menggabungkan fitur dan desain kelas atas dengan harga yang terjangkau. Melalui Infinix Hot 40i, perusahaan memperkenalkan kemajuan penting di segmen ponsel pintar, menampilkan kamera selfie 32MP dan kapasitas penyimpanan signifikan sebesar 256GB dengan RAM yang dapat diperluas hingga 16GB. Perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang mencari fungsionalitas dan gaya, dilengkapi dengan kamera e-ganda 50MP yang didukung oleh Quad LED Ring Flash, memastikan fotografi berkualitas tinggi. Performa Infinix Hot 40i didukung oleh prosesor Unisoc T606 yang andal, menjadi basis dari kekokohan untuk penggunaan sehari-hari, kemampuannya dalam menghasilkan performa maksimal juga didukung GPU Mali-G57 MP1 dengan frekuensi 650MHz. Infinix Note 40 resmi diperkenalkan hadir di pasar Indonesia pada 21 Maret 2024 lalu. Sejatinya, ini merupakan produk HP kelas menengah yang dibanderol dengan harga Rp 2 jutaan. Walaupun harganya relatif murah dan terjangkau, HP Infinix ini tetap tampil dengan desain dan spesifikasi yang layak dipertimbangkan. Tidak bisa dipungkiri, performa menjadi salah satu keunggulan yang terlihat ditawarkan oleh Infinix Note 40. Sebab HP Infinix ini diketahui hadir mengadopsi performa chipset Mediatek Helio G99 Ultimate. Keunggulan lain yang dibawah hadir Infinix Note 40 yakni layar berpanel AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Ini merupakan layar berukuran luas, yakni 6,78 inch yang mampu menyuguhkan tampilan gambar dalam resolusi Full HD+. Infinix mengklaim, bidang layar ini didukung pula tingkat kecerahan puncak sampai 1300 nits dengan kedalaman warna 10 bit. Di sektor kamera, Infinix Note 40 hadir menyuguhkan susunan tiga lensa melalui punggung belakangnya. Sebagai kamera utama, didapuk lensa beresolusi 108MP yang ditemani dua lensa lain dan LED flash untuk bantu pencahayaan di kondisi gelap. Kamera utama beresolusi tinggi di HP Infinix ini mendukung pengambilan gambar dengan hasil yang tergolong jernih dan berkualitas. Pasar Indonesia kedatangan HP mid-range yang sangat menarik dari Infinix yaitu Infinix Note 40 series. Ada dua model yang hadir, yaitu Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro. Sebagai model yang lebih tinggi, Infinix Note 40 Pro menawarkan kemampuan dan spesifikasi menarik, salah satunya ada pada sektor charging. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari layarnya ini adalah menawarkan kepuasan yang baik. Ukuran layarnya luas yaitu 6,78 inci menggunakan desain layar curvet atau lengkung. Hal ini membuat ukuran bezelnya terlihat tipis dengan ultra-narrow bezel 55 derajat curvet dan rasio layar ke bodi mencapai 89,6%. Untuk kualitasnya, Infinix Note 40 Pro mengandalkan panel AMOLED yang cukup cerah dan mampu menghasilkan warna yang kaya. Fitur pengisian daya utamanya mengandalkan fast charging 70W multispeed. Menariknya, terdapat tiga mode pengisian daya yang bisa digunakan sesuai kebutuhan Anda. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi waktu atau pemakaian saat baterai sudah terisi penuh. Misalnya low-temp mode dengan kecepatan pengisian daya yang rata-rata, tapi memiliki keamanan yang lebih baik. Bahkan, saat dibandingkan dengan hyper mode, bodinya mampu menghasilkan suhu yang lebih rendah hingga 10 derajat selama proses pengisian daya. Mode ini juga mampu membuat daya baterai jadi lebih awet seharian. Infinix Note 40 Pro Plus 5G mengusung desain yang menurut kami cukup mewah di kisaran harganya. Pada varian Vintage Green yang kami pegang, Anda akan disuguhkan back cover dengan material menyerupai kulit dan warna hijau yang kalem serta elegan. Note 40 Pro Plus 5G mengusung layar lengkung berukuran 6,78 inci. Panelnya AMOLED, punya resolusi Full HD dan refresh rate 120Hz, kualitas layarnya pun khas panel AMOLED. Terang dengan warna yang menggugah selera. Penggunaan di bawah sinar matahari bukan masalah. Kamera utama 108MP cukup oke untuk mengabadikan momen sehari-hari, baik pada kondisi cahaya yang ideal maupun low-light. Gambar yang dihasilkan tajam, saturasinya agak diangkat dari suasana aslinya. Dan dinamik rangenya lumayan. Mode Super Night cukup berhasil menjaga nuansa malam sesuai aslinya. Foto jadi terlihat lebih terang, tapi tidak mengubah kesan natural. Infinix Note 40 Pro Plus 5G dipersenjatai chipset Mediatek Dimensity 7025G 6nm. Dari segi performa, untuk penggunaan sehari-hari menurut kami tidak ada masalah. Semua terasa gesit dan lancar. Bagi yang gemar main game, judul seperti Mobile Legends bisa dimainkan dengan lancar pada setting grafis Ultra Super. Infinix tampak serius menggarap segmen ini. Alhasil, seri ini berlanjut dengan hadirnya Infinix GT20 Pro. Konsumen Indonesia bisa memesan ponsel tersebut mulai 21 Mei 2024. Sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan pada desain Infinix GT20 Pro. HP ini masih mengusung desain yang sama seperti pendahulunya. Infinix menyebut desain kedua HP dengan istilah Mecha Design. Ciri khas desain ini terlihat dari adanya garis-garis asimetris di bodi belakang. Namun, ada tiga perbedaan kentara yang saya catat. Pertama adalah modul kamera. Infinix GT20 Pro punya layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD. Layar tersebut mendukung refresh rate hingga 144Hz untuk menjalankan game-game tertentu. Serta mendukung 1,07 miliar warna. Refresh rate bisa diturunkan ke 120Hz dan 60Hz untuk menghemat baterai. Selain layar yang berkualitas, terdapat tiga hal yang saya pikir membuat pengalaman main game di Infinix GT20 Pro jadi menyenangkan. Ketiganya adalah keberadaan speaker stereo, sensor giroskop fisik, dan haptic feed yang mantap. Februari 2024, Xiaomi Indonesia hadirkan Redmi A3. HP yang pertama kali hadir di pasar India ini menjadi penerus dari Redmi A2 yang rilis di Indonesia pada Mei 2023. Menariknya, Redmi A3 ini bisa dibilang tampil glow up dan sangat beda dari pendahulunya. Alih-alih menggunakan modul persegi seperti HP entry pada umumnya, Redmi A3 malah menggunakan modul lingkaran besar mirip HP flagship Xiaomi 13 Ultra. Di bagian layarnya, Redmi A3 sudah menggunakan panel IPS LCD yang cukup luas yaitu 6,71 inci. Ukuran layarnya yang luas ini sudah cukup menarik untuk aktivitas multimedia seperti nonton atau main game ringan. Desain bezelnya pun masih wajar dengan ukuran rasio bodi ke layar 82,9%. Dari Redmi A3 generasi pertama sampai Redmi A3, sistem operasi yang digunakannya yaitu stock Android alias Android murni. Jadi, HP ini pun tak menggunakan MUI seperti HP Redmi atau Xiaomi lainnya. Namun, berbeda dari Redmi A2, Redmi A3 menggunakan Android regular, bukan edisi Go. Sebagai HP kelas entry, baterai berkapasitas besar dan awet jadi hal yang wajib. Hal inilah yang membuat Xiaomi menghadirkan baterai 5000 mAh pada Redmi A3. Ukuran kapasitas baterai sebesar ini sudah jadi hal yang wajar. Sebab salah satu hal yang diunggulkan HP kelas entry adalah ketahanan untuk penggunaan harian. Siapapun yang melihat bodi belakang Poco M6 4G mungkin tidak akan sadar kalau ini adalah HP kelas 2 jutaan. Saya pun cukup terpukau dengan tampilan punggungnya yang terlihat mahal, memiliki konsep dual tone dengan dua kamera besar secara vertikal dengan tambahan bulatan LED flash ring light. Material belakangnya bahkan menggunakan bahan kaca, yang biasanya cuma ada di HP kelas 5 jutaan ke atas. Kelebihan material kaca adalah tampilannya yang terlihat lebih premium serta sensasi genggaman yang lebih menyenangkan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Poco M6 4G masih mampu berikan pengalaman yang lancar tanpa laging. Ponsel ini memiliki chipset Helio G91 Ultra yang merupakan generasi lanjutan dari Helio G88. Redmi 13 akhirnya dijual secara resmi di Indonesia sejak 6 Juni 2024. Smartphone ini jadi penerus Redmi 12 dan juga varian lebih tinggi dari Redmi 13C. Redmi 13 adalah smartphone entry-level yang ditenagai oleh prosesor Helio G91 dari Mediatek. Hal ini menjadikan Redmi 13 sebagai HP dengan chipset Helio G91 pertama di Indonesia, mengintip spesifikasi, Redmi 13 memang ditujukan untuk keperluan komunikasi, media sosial, dan bermain game ringan hingga menengah. Redmi 13 datang dari material bodi belakang yang menggunakan kaca premium. Cukup jarang ada smartphone entry-level yang memiliki material bodi terbuat dari kaca. Bahkan, HP kelas mitrin sekalipun masih banyak yang menggunakan polikarbonat. Selain itu, resolusi layar HP ini juga sudah Full HD dengan refresh rate 120Hz yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Redmi 13 juga sudah bersertifikasi IP53 sehingga HP ini tahan terhadap percikan air dan debu. Redmi Note 13 5G telah rilis secara global pada Januari 2024 bersamaan dengan anggota Note 13 siris lainnya yaitu Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Redmi Note 13 5G mengusung panel layar AMOLED dengan kualitas 1 miliar warna. Ukurannya 6,67 inci pada resolusi Full HD. Dimensity 6080 merupakan chipset Mediatek yang ditujukan untuk kelas menengah. Kendati dipakai tel P55 5G di harga Rp 1 jutaan, namun performa Dimensity 6080 memang menempatkannya pada jajaran chipset di HP seharga Rp 3 jutaan, seperti Snapdragon 695 5G. Redmi Note 13 5G disusun dengan 3 kamera di belakangnya. Kamera utamanya menggunakan resolusi jumbo 108MP. Menurut penelusuran yang saya lakukan, tidak dapat ditemui penstabil gambar OIS Optical Image Stabilization pada kamera utama. Anda mesti pastikan tangan tidak goyang saat menekan tombol shutter demi menghindari blur. Kendati HP ini tidak memiliki kamera telephoto khusus, Xiaomi mengklaim bahwa ponsel sanggup melakukan pembesaran lossless sebanyak 3 kali. Adapun pada kamera selfie-nya, menggunakan resolusi 16MP. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 13MP. Redmi Note 13 Pro 5G tentu menawarkan kemampuan yang memukau. Spesifikasinya ini mirip dengan saudaranya di Poco yaitu Poco X6. Ukurannya sudah cukup luas yaitu 6,67 inci dengan panel AMOLED. Tidak hanya itu, desain bezelnya yang tipis membuat tampilannya terasa lebih lega. Menurut perhitungannya, HP ini memiliki rasio layar ke bodi mencapai 89,8%. Xiaomi menawarkan pengalaman yang seru dengan ultra clear visual. Saat dirilis di pasar Cina pada September 2023, Redmi Note 13 Pro 5G jadi HP pertama yang mencoba Snapdragon 7S Gen 2. Pasalnya, chipset ini juga baru dirilis pada September 2023 silam. Penggunaan chipset ini tetap dipertahankan saat HP ini akhirnya dirilis untuk pasar global. Dengan ada embel-embel S, tentu kemampuan dari Snapdragon 7S Gen 2 ini sedikit berada di bawah dari Snapdragon 7 Gen 2. Penyematan S tersebut juga mengindikasikan bahwa CPU dan kemampuan ISP pada GPU-nya sedikit lebih terbatas. Namun, hal ini justru akan membuat kisaran harganya jadi lebih terjangkau. Desain Redmi Pad Pro memiliki ciri khas layar, frame, dan back cover yang rata. Sisi belakangnya tampak minimalis karena kamera diletakkan begitu saja di bagian bodi tanpa sebuah modul. Bagi saya, tablet dengan ketebalan 7,52mm ini enak dilihat, mau yang varian warna abu-abu atau biru. Penampilannya yang simpel memberikan kesan elegan dan profesional. Back cover-nya yang terbuat dari aluminium punya finishing matte seperti satin. Hal itulah yang membuat sang tablet memberikan impresi yang nyaman saat disentuh, sekaligus mencegah noda sidik jari menempel dengan mudah. Dapur pacu Redmi Pad Pro disokong Snapdragon 7S Gen 2 rancangan Qualcomm. SoC ini telah lebih dahulu dipakai Redmi 13 Pro dan Poco X6 dalam hazanah keluarga Xiaomi. Komponen lain yang tak kalah penting adalah ISP Spectra sebagai pengolah gambar dan DSP Hexagon yang bertugas sebagai prosesor AI. Snapdragon 7S Gen 2 dibuat oleh Samsung Semiconductor dengan fabrikasi 4nm. Redmi Pad Pro menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 bersama dengan RAM LPDDR4X 8GB dan penyimpanan UFS 2.2 sebesar 256GB. Banyak orang yang skeptis dengan Samsung setelah SOC buatan mereka, Snapdragon 888 dan Snapdragon 8 Gen 1 tidak cukup oke dalam hal efisiensi dan manajemen panas. Poco F6 jadi salah satu sajian paling hot dari Poco pada 2024. Suksesor dari Poco F5 itu diperkenalkan di pasar global pada Mei 2024. Sebagian dari Anda mungkin memiliki ekspektasi lebih terhadap Poco F6. Wajar bila hal tersebut terjadi, sebab pendahulunya sukses menancapkan standar yang tinggi untuk sebuah HP kelas menengah atas. Poco F6 pun saya pikir mengikuti jejak sang pendahulu lantaran punya value yang menarik. Poco F6 merupakan kembaran dari Redmi A3 Turbo. Karena itu, SOC yang dipakai keduanya sama yakni Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Posisi SOC ini ada antara Snapdragon 7 Gen 3 dan Snapdragon 8 Gen 3. Ia ada di atas Snapdragon 7 Gen 3, tetapi masih jauh di bawah Snapdragon 8 Gen 3. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2? Jaraknya tipis, tetapi Snapdragon 8S Gen 3 masih ada di bawahnya. Xiaomi menyebut ponsel ini sebagai HP Redmi series pertama yang menghadirkan layar melengkung. Hal ini menjadikan bezel di kiri dan kanannya sangat tipis, sehingga menghadirkan rasio bodi ke layar yang sangat tinggi yakni sekitar 89,7%. Saya bisa bilang kualitas layar Redmi Note 13 Pro sekelas flagship karena sudah kantongi berbagai fitur unik dan menarik. Salah satunya adalah cakupan sertifikasi layar Dolby Vision dan HDR10 yang umumnya hanya bisa ditemukan di kelas flagship 10 jutaan. Perihal kamera, Redmi Note 13 Pro dibekali dengan 3 sensor belakang. Yang pertama merupakan sensor utama 200MP, memiliki fitur PAF segala arah dan sudah dibekali OIS Optical Image Stabilization. Kamera keduanya adalah sensor ultrawide 8MP dengan sudut keluasan 120 derajat. Kamera ini berjalan pada fixed focus dan tidak memiliki autofocus seperti pada kamera utama. Lalu, kamera ketiganya adalah sensor makro 2MP. kamera memiliki pengalaman. Terima kasih telah menonton! Perihal!!! Beritenggara keduanya adalah sensor utama saya. Untuk mendapatkan jelinya, lalu, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!